Hai semuanya, balik lagi channel aku kali ini aku mau mereview produk dari Agneno, disini aku punya 2 serumnya ada Agneno Agnes Serum dan juga Luminous Glow Serum nah ini bakal aku jelas ke satu per satu tapi aku bakal jelaskan packagingnya dulu, kebetulan packagingnya ini mirip banget temen-temen kayak gini, cuma beda di warna dan tentunya di keterangan si packagingnya di labelnya kalau yang Agnes Serum warna hijau yang Luminous Glow Serum kayak pink muda aku bakal jelaskan yang Agneno Agnes Serum dulu untuk Agneno Agnes Serum ini ukurannya 12 ml jadi dia itu 10 ml plus ekstern 20% 2 ml jadi 12 ml satu botol ini dia ini ada key ingredientnya itu ada ekstra daun lotus, green tea, daun jambu, akar angelica dari Korea rumput laut, azeklir, niacinamide, sama ectoin ini bagus banget untuk mengatasi jerawat dan beruntusan terus mencegah juga munculnya jerawat baru bantu angkat sel kulit mati dan merangsang pertumbuhan kulit yang baru terus dia juga kayak akan antioksidan jadi bagus untuk menangkal radikal bebas dapat memperkuas skin barrier dan dapat menghidrasi serta menutrisi kulit nah untuk packagingnya kayak gini dalamnya untuk packagingnya itu sih di luarnya juga dia lumayan informatif ya kayak gini packaging luarnya simple tapi menarik menurut aku dia ini cocok untuk yang kulitnya ada jerawat dan berminyak ini ada bahan aktif akne dan niacinamide ada cara pakaiannya, dipakainya 2-3 tetes terus bisa dipakai di pagi dan malam hari ada expired date, ada nomor Bepom, ada full ingredientnya juga dan ada deskripsi produk ini paulnya 12 bulan packaging dalamnya kayak gini simple, sama seperti yang sana tapi disini juga lumayan informatif ada nama produk, ada kayak claim untuk kulit apa ada netonya, ada cara pakai expired date, pau, dan nomor Bepomnya terus dia ini kan transparan bagian sini jadi kelihatan sisanya berapa lagi ini udah pakai setengahnya teman-teman nah untuk pipetnya seperti ini dia ini teksturnya itu kental banget jadi jujur agak susah untuk mengambil produknya karena aku bisa pakai 3 tetes dan kayak per tetesnya tuh kayak susah banget untuk dikeluarin itu sih tuh di aku ya untuk baunya tuh dia tuh gak ada perfume jadi kayak bau serum tanpa parfum ya kayak gitu lah terus untuk teksturnya tuh liat dia kental banget teman-teman warna bening tapi dia mudah banget buat diratain ini untuk meresapnya juga cenderung cepat ya untuk sebuah serum yang seperti ini aku rasain setiap kali habis pakai serum ini kulit itu jadi bener-bener lembah banget dan kenyal terus kalau misalnya kebetulan aku pakai yang itu pas lagi ada jerawat PMS sebelumnya itu udah muncul jerawat sama pas lagi menstruasi juga ada jerawat nah dia ini bisa untuk kayak meredakan jerawat ini teman-teman terus kebiasanya kalau lagi PMS atau lagi menis itu suka muncul jerawat-cerawat baru nah dia enggak jadi dia cuma merawat jerawat yang ada dia kempesin dan bekas jerawat juga dibantuk memudarnya terus kayak klaim dia itu tadi atasi jerawat iya kalau beruntusan kebetulan enggak ada terus mencegah munculin jerawat baru iya enggak banyak jerawat yang muncul terus juga dia memperkuasikan barier aku rasa sih iya soalnya pas aku pakai itu kebetulan kulit aku lagi kurang bagus tapi alhamdulillah sekarang jadi mantul gitu apalagi kan aku gabung juga sama Luminous Glow Serumnya terus dia juga menghidrasinya bagus dan menutrisi kulit cuma ya itu tadi kekurangannya dia susah untuk diambil produknya dan isinya dikit banget 12 mili teman-teman jadi ini kayak kurang kalau untuk sebulan ya enggak sih ke serum yang kedua ini yang Luminous Glow Serum sama ya packagingnya informasinya aja yang sedikit berbeda tapi kalau kayak keterangannya sama aja disini ada keingrediannya ini untuk all skin type terus ada full ingredientnya ada cara pakai terus ada keterangan produknya juga dan untuk sini juga sama packagingnya sama banget cuma beda di warna teksturnya juga sama dia kental banget tik banget teman-teman udah sama-sama susah diambil ini tuh seperti dia juga sama gak ada perfume-nya jadi gak ganggu sama sekali enakan banget mudah untuk di blend-nya dan dia juga cenderung mudah meresap walaupun aku rasa sih kayak lebih cepat meresap yang acne serum gak tahu kenapa tapi dia juga cenderung mudah untuk meresapnya nah di kulit aku yang super kering ini dia bener-bener bantu untuk menembakkan kulit aku terus juga kayak lampi gitu kulitku dan kayak bikin kulit tuh kayak jadi lebih baik gitu loh teman-teman dan dia ada efek mencerahkan dan meratakan warna kulit yang tidak merata kalau di aku oh tadi aku lupa notice untuk keingridiannya ya sorry banget nih untuk keingridiannya dia ada ekstra akar angelica korea ada rumput laut azeklir licorice niacinamide sama ektoin dan dia ini bagus banget untuk menyamarkan noda bakas cerawat mencarakan menembapkan dan memperkuat skin barrier nah jadi bakal aku simpulin aja untuk kedua produk ini untuk packagingnya menurut aku informatif ya terus juga untuk ini juga dia kayak transparan jadi keliatan sisanya berapa cuman dia susah banget untuk diambil keduanya ini jadi kayak butuh effort kayak agak susah untuk nambilannya berkali-kali gitu loh teman-teman sampai aku bisa meneteskan 2-3 tetes itu nah cuman karena keduanya ini seperti jadi bener-bener bantu untuk melembabkan kulit aku yang kering terus juga bisa menghidrasi juga bisa memperkuat skin barrier juga aku gak tau apakah salah satu atau keduanya tapi karena aku pakai pagi yang luminous glow serum malamnya pakai acne serum itu bener-bener skin barrier itu membaik terus untuk jerawat juga kayak meredah dan bekasnya juga mulai memudar tapi tentu aja kalau untuk memudarkan bekas jerawat ini gak instan ya butuh waktu yang lebih lama dibandingkan dengan mengatasi jerawatnya aja gitu loh teman-teman nah terus untuk harganya ini kayak 150 ribuan untuk dua serum ini masih worth it gak sih gitu terus kalau untuk kekurangannya tadi di pipetnya susah ngambil produknya dan isinya dikit banget 12 mili sebotol gini tuh kayak kurang buat sebulan gak sih kayak gitu-gitu loh kalau aku kebetulan pakai keduanya jadi pagi pakai yang ini malam ini jadinya kayak sebulanan ini masih oke kayaknya ya kayaknya aku baru pakai dua mingguan abisnya udah separuh untuk kayak ini dan ini udah lebih dari separuh kalau yang luminous glow serum jadinya menurut aku kayak mungkin bisa dibikin kemasannya lebih besar jadi biar gak sering beli kan kita juga kadang suka malas buat check out lagi atau beli ke toko jadinya biar tim mager itu bisa tenang damai untuk sebulanan kurang lebih tapi jujur aku suka dengan hasil dari kedua serum ini ya teman-teman jadi ini rekomen banget untuk kalian oke mungkin sekai saja untuk review kali ini semoga membantu see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati